Pemirsa sejak pendaftaran dibuka pada 1 Mei 2023, hingga saat ini baru dua partai yang mengajukan bakal calon legislatif di kantor Komisi Pemilihan Umum Kewaten Dias Utara. Hingga hari ini sejak dibuka pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif pada 1 Mei 2023, baru dua partai yang telah resmi mendaftar dan menyerahkan berkas bacanek di KPU Kabupaten Dias Utara. Salah satu partai yakni Partai Nasdem yang terjadwal harus mendaftar di KPU pada 11 Mei 2023 sesuai petunjuk pimpinan pusat, tepatnya di pukul 11 siang mendatangi kantor KPU Dias Utara bersama seluruh bacaleknya. Masing-masing partai seperti Partai Nasdem telah menyiapkan 25 orang bakal calon legislatif yang terbesar di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Dias Utara. Di antaranya DAPIL 1 sebanyak 7 orang, DAPIL 2, 3, dan 4, masing-masing sebanyak 6 orang. Ketua DPD Partai Nasdem Yusman Jega usai menyerahkan berkas pengajuan bacalek di kantor KPU Dias Utara menargetkan 5 kursi legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Untuk bakal calon legislatif yang didaftarkan pada hari ini di KPU masing-masing DAPIL sudah terpenuhi. DAPIL 1 ada 7, DAPIL 2, 3, dan 4, rata-rata 6 orang. Secara administrasi sudah kita daftarkan dan kenapa kita pilih pada hari ini sesuai dengan kesepakatan di DPP Nasional bahwa hari ini kita akan mendaftar tanggal 11, pukul 11. Targetnya kita berusaha kalau selama ini baru satu kursi dan mudah-mudahan tidak terlalu kita takabur kalau apa yang menjadi target dari provinsi ada 5 kursi yang kita harus dapatkan pada pemilu 2024 ini. Sementara itu Komisioner KPU KPU Bupaten Nias Utara Karyanto Lase menjelaskan selain 2 partai yang mendaftar bacalek dimaksud masih ada kesempatan kepada partai lainnya untuk mendaftar hingga 14 Mei 2023 mendatang. Pastinya untuk pengajuan bakal calon sesuai dengan tahapan itu di KPU 10 dimulai dari tanggal 1 Mei sampai 14 dan sampai hari ini itu baru ada 2 partai yang sudah mengajukan bakal calon di DPP Kepatai Nias Utara itu tanggal 10 kemarin ada satu partai yang mengajukan itu partai Hanura dan hari ini tanggal 11 Mei yaitu partai Nasden sejauh ini sudah ada pemberitahuan dan kemungkinan untuk hari ini ada satu partai lagi yang mau mengajukan bakal calon yaitu partai DDIP dan besok juga yang sudah memberikan pemberitahuan itu adalah partai PAN dari kedua partai yang mendaftar berkas pengajuan bakalek telah diterima oleh KPU Nias Utara dan selanjutnya akan diperiksa dan disesuaikan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hago Mano Zega melaporkan dari Pulau Nias untuk EVA Rina TV dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya